dan Predictive Analytic, Software dan IT Lifecycle Management, Google Cloud Data Analytic, SQL Server Performance Tuning, Capacity Planning, High Affability, Distutter Recovery, B-Stock Server Optimization, Tuning, and Affability. Nah, itu adalah profil beliau dan perlu kami laporkan Pak Koyrio Amri, jadi peserta mata kuliah pengenalan Big Data ini bukan dari anak-anak IT Pak, justru dari non-IT, karena ini merupakan program kuliah MBKM, jadi ada program di mana kami dari IT mengajarkan sesuatu keilmuan yang berbau IT untuk mahasiswa, manajemen, akutansi, ilkom, dan sasing Pak. Jadi mungkin nanti Bapak bisa sesuaikan untuk tidak terlalu teknis, tapi secara umum untuk membahas apa itu Big Data, di mana harapan kami, teman-teman mahasiswa itu mendapat wawasan dari pelaku atau praktisi dari Big Datanya itu sendiri yang dalam hal ini Bapak, jadi ini sebagai penambahan keilmuan. Jadi kami sudah, ini merupakan pertemuan kelima belas, dan ini adalah program sesi kedua Pak. Sebelumnya hari Rabu juga sudah ada perkuliah umum yang sebelumnya, dan nanti yang terakhir di hari Sabtu. Nah, Bapak di tengah-tengah Pak. Jadi tadi ada Bu Dianing, ada Pak Habibie, beliau juga dosen pengampu, dan juga saya. Nah, itu mungkin Pak laporan sedikit mengenai peserta kuliah saat ini, dan harapan kami Bapak bisa memberikan pengetahuan, pengalaman berkenaan dengan implementasi Big Data, sesuai dengan temanya Big Data Strategik dan Analitik. Demikian, Pak, yang bisa saya laporkan untuk bisa mengefisieniskan waktu. Kami persilahkan Bapak untuk bisa mempresentasikan materi kuliahnya, dan harapan kami para mahasiswa menyimak dan meresum apa yang disampaikan pembicara sebagai nanti bukti keaktifan kalian pada pertemuan ini, di akhir pertemuan nanti akan diberikan link dari absensinya, dan beberapa dosen mungkin mempunyai tugas tersendiri ya, khususnya juga saya, kalian tinggal dilihat di kulonnya apa yang harus kalian kerjakan dalam mengaktifkan perkulian umum ini. Demikian, Pak Cairo, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Oke, terima kasih, Pak Giri. Selamat malam semuanya, Pak Giri, Bu Dian, dan lain-lain. Tidak bisa saya sebutkan, satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya. Jelas sekali, Pak Cairo. Oke, sip. Soalnya saya ini kebetulan lagi, karena sudah menjelang tahun baru, saya lagi di kampung nih, Pak. Waduh, mantap. Masih bisa berbagi ya, Pak. Masih mudik juga. Betul, ya. Lagi di kampung. Tapi alhamdulillah ini zaman sekarang, Telkomsel sudah bagus lah koneksinya di mana-mana. Stabil. Ya, oke. Terima kasih, teman-teman. Tadi seperti disampaikan Pak Giri, jadi memang ini gabungan dari banyak jurusan ya, Pak. Bukan cuma IT. IT, Pak. Koreksi IT-nya hanya dosennya saja. Ini Pak Cairo. Oh, oke. IT-nya cuma dosennya. Sip. Kalau gitu, gini. Nanti yang bagian teknis-teknis, saya ngomongnya high level saja. Ya. Nah, sekedar tahu teknologinya itu. Tapi saya tidak akan masuk terlalu ke dalam. Saya akan justru lebih banyak eksplor di sisi use case-nya gitu. Apa sih yang kita bisa lakukan gitu ya dengan teknologi big data ini untuk mensupport bisnis ya. Itu secara operasional dan lain-lain. Kayak gitu ya mungkin. Nah. Saya akan ke presentasi dulu. Ini saya share. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Ya, oke. Oke. Jadi tema saya malam ini adalah big data analytics, trend teknologi, dan job opportunity gitu. Karena biasanya yang jadi pertanyaan mahasiswa itu kalau masalah teknologi itu bisa dipakai untuk apa. Dan nanti kalau di dunia kerja sebenarnya apa sih job opportunity yang available terkait dengan itu gitu ya. Nah, jadi saya akan mulai dari sisi teknologinya dulu gitu. Backgroundnya seperti apa, bisa dipakai untuk apa. Nanti saya akan kasih beberapa demo juga gitu ya. Biar kita lebih ada awareness. Habis itu saya akan bahas mungkin lebih ke job opportunity gitu. Kedepannya sebenarnya dengan teknologi big data dan digabung dengan skill kita saat ini. Misalnya saya seorang marketing analis gitu. Atau saya seorang apa ya, ahli hukum misalnya. Dengan teknologi big data dan AI itu. Apa sih yang bisa mendukung pekerjaan saya? Seperti itu. Gimana membuat kita semakin kompetitif? Seperti itu. Oke. Tadi background saya sudah dijelaskan oleh Pak Giri. Jadi saya nggak perlu ulang lagi gitu ya. Nah, mungkin biar enak, santai juga. Saya sambil survei ya, teman-teman nih, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi kan ada Google Chat. Itu bisa di kolom chat. Karena peserta kuliah kan semuanya non-IT ya gitu. Mungkin coba bisa ditulis satu baris saja gitu. Apa sih yang ada di pikiran kalian kalau dengar istilah big data? Coba mungkin. Bisa ditulis di situ. Biar saya tahu kira-kira di kepala atau di mindsetnya adik-adik mahasiswa dan mahasiswi ini terkait big data ini apa gitu. Apakah itu data yang besar, data yang cepat, data yang komplek gitu. Silahkan mungkin ada yang mau menulis di chatnya. Kalau bisa menulis. Data besar yang terdiri dari terstruktur dan tidak terstruktur. Wah, ini udah hampir benar nih. Ini kayaknya orang IT nih. Siapa ini namanya? Mas Rishi Korniawan. Oke, ini udah. Sudah 80% benar nih. Nah, mungkin ada yang lain. Menurut saya big data adalah data acuan untuk pengambilan keputusan. Ya, oke. Ada benarnya juga. Nanti saya akan bahas juga tentang itu. Emily. Big data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar terstruktur. Oke, ini udah berlengkap ini. Kak Emily ini kayaknya suka baca buku nih. Jawabannya textbook banget nih. Oke. Oke. Running. Sekumpulan data yang dikumpulkan dan diproses dalam bentuk data yang belum oke. Benar juga. Oke. Terima kasih teman-teman partisipasinya ya. Kak Rani, Emily, Didi, Rishi. Apa yang disampaikan teman-teman tadi semua benar. Benar gitu. Dan dalam kesempatan ini saya akan bahas big data lebih dari sudut pandang saya sebagai practitioner ya. Jadi mohon izin Pak Giri, Budian, dan lain Bapak Ibu dosen. Kalau di dunia akademik kan biasanya ada referensi menurut si A, si B, si C gitu ya. Nah, cuma untuk malam ini saya akan lebih dari sisi practitioner menurut kita sebagai praktisi big data itu apa gitu. Dan gimana kita dapat manfaat dari big data. Karena role saya di Google Cloud saat ini saya adalah konsultan untuk data analytics. Jadi saya banyak bantu customer untuk implement big data termasuk memilih teknologi apa yang cocok gitu ya. Karena teknologi big data itu banyak banget teman-teman. Vendornya juga banyak. Ada Google, ada Amazon, ada Alibaba, ada IBM, ada Microsoft banyak gitu. Nah, tugas saya di Google adalah bagaimana customer memilih teknologi yang tepat yang disediakan oleh Google. Sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Nah, kalau sudah dipilih tepat nanti implementasinya bagaimana. Nah, kalau seperti itu. Oke. Sebelum saya lanjut, waktu saya berapa lama ya Pak Giri ya? Satu jam Pak. Nanti kita sambung dengan tanya jawab setelah Bapak. Oke, oke. Materi. Ya, ya, oke. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita bicara big data ya teman-teman. Itu ada beberapa aspek gitu. Ada tiga aspek. Pertama volume, variety, dan velocity. Nah, volume itu berarti gedenya. Seberapa gede data itu. Variety itu bervariasi apa enggak? Nah, tadi teman-teman ada yang jawab masalah apa. Tersruktur, tidak terstruktur, terus belum terstandarisasi. Nah, itu masuk dalam variety ini. Terus aspek ketiga adalah velocity. Velocity itu cepat berubah apa enggak? Gitu. Jadi tiga aspek ya dalam big data itu. Volumenya seberapa gede. Variety-nya bermacam-macam apa enggak? Variasinya banyak apa enggak? Terus velocity itu cepat berubah atau tidak. Tiga aspek ini. Nah, ini adalah karakter datanya dulu. Nah, nanti nyambung ke bisnisnya gimana? Nanti saya akan cerita. Jadi ini karakter datanya dulu. Nah, kalau bentuk datanya, tadi udah digawab tadi. Misalnya yang digawab Mas Rishi. Atau yang tadi Kak Rani gitu ya. Lebih menyoroti terstruktur dan tidak terstruktur. Itu lebih ke format datanya. Ke format teknisnya datanya itu terstruktur pada tiap struktur. Nah, tapi karakter datanya itu ada volume, variety, dan velocity. Nah, saya akan bahas satu-satu. Gini. Nanti kalau teman-teman mau dapat lebih detail, ini bisa di-googling aja ya. Big data 3V gitu. Misalnya kalau di big data itu kita ada 3V. Volume, variety, and velocity. Definisi akademiknya bisa dilihat di sana. Nah, tapi definisi praktikalnya gini. Kalau dari sisi saya sebagai praktisi. Saya sering ditanya, Pak Foyerul, definisi big data itu apa? Gitu. Nah, saya jawab. Big data itu adalah suatu data yang karakter 3V-nya itu tidak lagi bisa di-manage dengan cara-cara tradisional. Gitu. Karakter 3V itu apa? Volume, variety, and velocity. Jadi, untuk memanage 3V itu kita tidak bisa pakai cara-cara tradisional lagi. Cara-cara tradisional itu apa? Ya, seperti yang biasanya dipelajari mahasiswa-mahasiswi di kuliah IT mungkin semester 3-4 gitu ya. Di sana ada pelajaran struktur data, RDBMS gitu. Dengan teknologi-teknologi database tradisional. Teknologi database tradisional itu tidak akan mampu mengolah big data yang karakter 3V-nya itu tinggi. Kenapa gitu? Nah, saya akan bahas. Nah, pertama volume. Volumenya itu gede. Gede itu seberapa? Gede itu memang relatif ya. Gitu. Company seperti Gojek gitu misalnya, itu mengolah paling enggak minimum itu 10 terabyte data per hari. Penambahan datanya. Minimum itu ya. 10 terabyte data itu per hari. Minimum. Company seperti Spotify ini yang ada di layar sekarang ini. Itu dia mengelola pelanggannya ada 271 juta. Track lagunya itu 50 juta. Gitu. Per detiknya itu menerima request 8 juta. Gitu. Jadi bayangkan kalau ini kan non-IT ya teman-teman semua. Kalau kita main Spotify gitu. Terus saya buka lagu, klik lagu misalnya apa nih yang lagi ngetrend. Misalnya apa itu ya. Runtuh gitu ya. Itu lagi ngetrend gitu. Nah, itu. Klik. Itu satu request tuh. Itu baru satu listen tuh. Nah, nanti orang lain 8 juta per second. Gitu. Memanage pelanggan yang nge-click requestnya tuh 8 juta per second itu kita enggak bisa pakai cara tradisional lagi. Kalau kita pakai server tradisional, pakai teknologi tradisional itu enggak akan mampu. Seperti itu. Nah, karena volumenya udah gede. Volumenya gede. Kita enggak ngomong 1 giga, 2 giga, 100 giga, enggak. Enggak seperti itu. Kita ngomong, bahkan kalau dalam big data, sorry itu sih, 10 tera itu kita anggap masih kecil tuh data itu. Gitu. Jadi, jadi kalau kita punya laptop, itu kan biasanya laptop sekarang itu rata-rata 256 gigabyte atau 512 gigabyte gitu ya. Kalau 1 tera itu berarti data 4 laptop jadiin 1 tuh. Itu 1 tera. 10 tera itu data kita anggap kecil. Jadi kita udah ngomong ya mungkin sebulan 100 tera gitu. Itu enggak bisa kita pakai cara tradisional lagi. Nah, itu baru masalah gedenya. Sekarang saya ngomong masalah variety. Datanya gede dan bervariasi. Kembali contoh Spotify ini. Spotify ini, misalnya, Mas Didi sukanya lagu A. gitu ya, Kak Rani sukanya lagu B. Setiap pelanggan itu punya playlist yang beda-beda kan. Setiap pelanggan mungkin punya 10 playlist. Gitu. Ada yang suka dangdut, ada yang suka lagu Jawa, ada yang suka lagu ini gitu. 10. Kalau 1 pelanggan 10 playlist, kalau saya punya 1 juta pelanggan berarti ada 10 juta playlist tuh. Bayangin aja tuh. 10 juta playlist. Dan itu diakses per hari, per detik. variety-nya gede banget. Variasinya gede banget. Gitu. Bagaimana kalau data itu gede tapi variety-nya gak ada. Datanya sama semua. Ya itu bukan big data. Gitu ya, teman-teman. Jadi misalnya, ya Pak, data saya itu 10 tera per hari. Tapi semua datanya itu mirip nih. Gitu. Karena customer saya cuma 5, terus produk saya cuma 3. Datanya itu mirip-mirip. Wah, itu bukan big data. Gitu. Karena memanage atau mengolah data yang variety atau variasinya mirip itu gampang. Kita tidak perlu teknologi yang canggih. Tidak perlu teknologi yang non-tradisional. Gitu ya. Gitu. Karena variety-nya mirip-mirip nih data. Gitu. Kita tidak perlu mesin yang prosesor atau kekuatannya tinggi. Gitu ya. Jadi, itu ya poin pertama ukurannya. Poin kedua, keberagamannya gimana. Gitu ya. Nah, poin ketiga adalah velocity. Velocity itu cepat berubah apa enggak. Gitu. Nah, kalau kita ngomong big data itu datanya cepat banget berubah. Kayak Spotify gitu, datanya kan cepat banget berubah. Gitu. Ada lagu baru, sehari ada 100 lagu baru, selera orang akan berubah semua. Seperti Gojek misalnya, datanya kan berubah cepat banget ya. Gitu. Tiap hari akan ada pelanggan baru, tiap pelanggan perginya dari satu tempat ke tempat lain beda-beda, datanya berubahnya cepat banget. Itu velocity. Nah, balik lagi ke tadi, kalau saya ditanya, apa sih big data itu dari sisi saya sebagai praktisi? itu adalah data yang karakter 3V-nya itu enggak bisa lagi diproses dengan cara-cara tradisional. Seperti itu ya. Jadi, sangat beragam, volumenya tinggi, dan cepat berubah. Kita enggak ngomong berubahnya sehari 1-2 kali gitu. Dalam 1 menit, data itu bisa berubah 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Nah, itu yang namanya big data. Itu ya. itu masalah definisi dulu. Dari sisi sudut pandang, praktisi. Nah, sekarang, sebelum saya masuk ke yang lebih detail ya, ke yang lebih ke arah teknologi, kenapa sih saya harus mengolah big data? Kenapa sih saya harus tahu tentang big data? atau pertanyaannya saya balik. Dengan adanya big data, saya bisa ngapain sih? So what? Kenapa saya harus invest atau spend biaya yang sangat besar, misalnya, untuk mengolah big data? Kenapa suatu perusahaan harus meneluarkan investasi yang besar untuk bisa mengolah big data? tujuannya apa? gitu ya. What we can do with big data? Jawaban yang paling simple sebenarnya, kenapa kita perlu yang namanya mengolah big data, itu ada, kalau dalam trend marketing zaman sekarang, itu yang namanya personalization di sini. Nah ini kalau teman-teman yang jurusan marketing mungkin udah paham yang saya maksud ya, personalisasi. Jadi, kalau saya mau melayani pelanggan, itu kan harus personal ya, karena tiap pelanggan itu seleranya beda-beda. Itu ya. Pelanggan A sama pelanggan B umurnya beda, mungkin seleranya beda. Saya ambil contoh Spotify tadi, gitu. Kalau generasi saya, mungkin generasi Pak Giri, gitu ya, udah generasi kepala empat ke atas, selera lagunya itu udah beda. Mungkin yang kita sering dengerin lagunya itu lagu tahun 90-an atau 2000-an awal. Tapi, generasi sekarang, gitu ya, yang kelahirannya tahun 2000 ke atas, itu ya, yang didengerin mungkin udah beda, gitu, mungkin udah mahal ini, terus siapa itu, Feby siapa, itu yang lagi ngetrend, ya. Itu namanya personalisasi. Dan kalau kita ngomong digital marketing, itu kita harus bisa melakukan personalisasi. Gitu. Karena gak bisa pelanggan kita pukul rata, gitu. Nah, personalisasi. Kenapa personalisasi itu penting? Nah, survei menunjukkan, ini survei dari McKinsey, ini di bawah, ini ada citation-nya, 71 persen customer itu mengharapkan bahwa penyedia layanan, gitu, apa itu Spotify, atau Gojek, atau Tokopedia, itu, bisa memberikan layanan yang sifatnya personalis, gitu. Dan, 76 persen dari pelanggan, itu merasa frustasi, gitu, kalau layanannya, itu tidak ada personalisasi, misalnya, simple aja, saya login ke aplikasi, misalnya aplikasi Gojek, gitu ya, itu langsung muncul apa yang terakhir saya order kemarin, dari mana ke mana, gitu. Terus langsung muncul alamat-alamat yang biasa saya pakai, gitu ya, saya mau ke mana, itu alamatnya langsung muncul, di situ. Itu namanya personalisasi, gitu. Jadi, saya sebagai pelanggan nggak harus, aduh, nulis alamat lagi dari awal, seperti itu ya. Saya bisa repeat order aja, gitu, dari perjalanan yang kemarin. That's personalization. Zaman sekarang, kita bikin aplikasi, kalau nggak ada personalisasi, pasti ditinggal konsumen. Gitu, jadi, bagi teman-teman yang jurusan marketing, gitu ya, atau manajemen, gitu, kalau kita ngomong marketing, pasti ujung-ujungnya personalisasi. Gitu. Walaupun saya nggak pakai aplikasi, walaupun saya caranya manual, tetap kita harus melakukan personalisasi juga. Misalnya, kita nelpon ke Halo BCA, gitu ya, pasti disapa kan dari ini, oh ya Bapak Khoiro, terima kasih, gitu, saya cek dulu datanya, gitu. Jadi, dia udah tahu data kita, gitu, agar dia bisa melayani kita lebih bagus. Gitu ya. Karena saya sebagai customer itu paling nggak senang dilempar dari satu CS ke CS lain, gitu, percayaan kemarin gue udah ngomong deh, gitu. Sekarang saya mesti ngomong lagi, gitu ya, njelasin lagi, gitu. Nah, itu namanya personalisasi. Oke. Nah, 78% customer itu mengatakan bahwa kalau kontennya itu personal, itu mereka akan repeat order. Mereka akan beli lagi. Mereka akan datang lagi dan beli lagi. Tapi kalau nggak personal, nggak sesuai dengan selera saya, nggak customize dengan selera saya, mereka akan tinggalkan. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana big data bisa membantu ini, gitu ya. Big data bisa membantu kita menganalisa data pelanggan. setelah data pelanggan itu dianalisa, kita bisa tahu nih seleranya pelanggan itu apa. Sehingga kalau kita menawarkan suatu produk kepada pelanggan, itu sesuai dengan selera dia. Seperti itu. Jadi, nggak bisa kalau misalnya saya udah generasi kepala 4, tiba-tiba ditawarin lagu Blackpink gitu muncul ya, saya login ke Sportify yang muncul Blackpink. Nggak. Pasti nggak akan pernah saya klik, itu nggak menarik buat saya. Gitu ya. dan sebaliknya gitu, anak muda gitu ya, zaman sekarang gen Z gitu, login Spotify, eh yang muncul lagunya Guns N'Rose gitu ya. Aduh, siapa ini Guns N'Rose yang nggak kenal juga gitu ya. Nah itu bagaimana big data bisa digunakan untuk mendeteksi perilaku pelanggan gitu. Dan mengetahui pelanggan ini maunya apa. Kuncinya di situ sebenarnya. bagi orang non-IT ya. Karena di sini kebanyakan non-IT. Ini contoh dari dunia marketing. Kalau contoh dari dunia operasional gitu. Misalnya ya saya jurusan teknik kesen gitu ya. Atau saya jurusan teknik industri gitu. Saya lulusan teknik industri, by the way, saya bukan IT. Saya jurusan teknik industri, saya mau mengoptimisasi rute perjalanan gitu ya. Mau mendispatch kendaraan dari satu titik ke titik lain terus saya mau pakai algoritma apa itu traveling salesman gitu. Itu kan algoritma paling terkenal tuh kalau di jurusan manajemen operasi ya. Itu bisa juga itu pakai big data tuh. Gitu. Karena kalau teman-teman kuliah, misalnya kuliah manajemen operasi itu kan ada pelajaran apa itu rute terpendek atau traveling salesman gitu ya. itu kan kita menghitung pakai cara manual ya. Gitu. Pakai cara manual atau pakai mungkin software SPSS gitu. Kalau datanya kecil oke gitu. Tapi kalau datanya seperti tadi saya bilang 10 tera per hari dan variasinya 10 100 transaksi per detik misalnya gak mungkin saya hitung pakai cara-cara manual seperti itu. Walaupun algoritmanya mirip saya memerlukan teknologi yang bisa men-support data yang jumlahnya gede dan variasinya besar seperti itu. Nah ini moga-moga ini menjelaskan kenapa big data itu penting. Gitu ya. Mengolah big data itu penting. Nah. Ini slide ketiga ini non teknis juga ini. Secara marketing ya teman-teman ini saya sudah pandangnya digital marketing dulu. Tapi nanti kalau ada yang mau tanya di luar digital marketing misalnya tentang implementasinya di pabrik gitu ya di teknik mesin atau implementasinya di dunia keuangan misalnya akutansi gitu. Oke tanyain aja gitu. Saya biasa bantu customer di banking juga gitu di bank ada berapa pabrik juga gitu jadi ya insya Allah saya bisa kasih bantu pencerahan gitu ya kalau memang ada pertanyaan yang sifatnya non marketing gitu di luar dunia marketing. nah balik lagi bayangkan misalnya saya seorang marketing analis gitu marketing strategi gitu saya kerja di e-commerce gitu ya misalnya oke saya e-commerce gak usah sebut merek e-commerce nya warnanya orange misalnya gitu ya disuruh buat saya eh ini kita ada produk baru gitu ya kita mau launching mau kampanye kan di e-commerce kita nah strateginya gimana nih biar produk baru ini laku nah kalau dari bos kan biasanya cuma gitu caranya gimana ya terserah kamu kan gitu nah kalau dari sudut pandang digital marketing dan menggunakan big data step-step nya itu seperti ini teman-teman pertama increase traffic increase traffic itu apa bagaimana caranya e-commerce saya atau website saya itu dikunjungi banyak orang gitu itu bisa pakai teknologi big data juga nanti saya akan jelaskan dan google menyediakan semua teknologinya itu oke nanti saya akan kasih beberapa contoh gimana web saya atau aplikasi saya ini yang pakai banyak atau pengunjungnya banyak increase traffic gitu ya itu bisa pakai google ads bisa pakai google search bisa pakai seo bisa pakai youtube apps gitu ya itu semua produk google itu kalau kita mau pakai iklan gitu ya nah setelah trafficnya banyak orang mengunjungi web saya bagaimana orang itu convert konversi istilahnya konversi itu apa teman-teman konversi itu orang yang tadinya gak member jadi member nah misalnya saya ke webnya perusahaan X gitu ya gitu saya browsing tokopedia misalnya saya bukan member nih gitu bagaimana caranya si query rule ini dari gak member itu jadi member itu namanya conversion nah caranya gimana macam-macam saya akan jelaskan kita ada beberapa algoritma gitu untuk mengenali behavior saya setelah saya beberapa 10 kali ngeklik di web nanti mesin AI nya itu akan tahu query rule ini seleranya apa gitu ya sehingga itu akan mempengaruhi saya itu sebagai konsumen untuk jadi member gitu itu ada caranya conversion nah kita bisa launching campaign mungkin pakai poster gitu ya karena kan mungkin teman-teman kalau login ke tokopedia gitu tiba-tiba muncul kan apa banner apa gitu ya ayo ini ada apa herbal rush kalau klik disini kamu dapat voucher gitu ya kalau klik disini kamu dapat diskon sehingga orang yang tadinya gak member itu mau gak mau oke ya saya jadi member aja gitu nah kalau udah jadi member nanti kan dia beli nah kalau sudah beli bagaimana caranya orang yang belinya satu itu nambah lagi jadi dua itu namanya basket size keranjangnya gitu jadi keranjangnya yang isinya cuma satu dinaikin nih isinya jadi dua kayak gitu increase basket size itilahnya kayak gitu ya sampai sini nah ini pakai apa ini kalau secara teknologi kita punya namanya recommendation algoritma recommendation product recommendation jadi kalau saya belanja pensil tiba-tiba nanti muncul rekomendasi buku tulis dan kalau kamu beli buku tulis ini sekarang satu lusin itu diskonnya 20% nah itu muncul jadi saya yang tadinya gak kepikiran beli buku tulis saya beli akhirnya nah itu recommendation engine nah mungkin teman-teman ngalamin ya sekarang kayak gitu ya di ticket.com mau di shopee di tokopedia dan lain-lain itu algoritma recommendation engine gitu jadi dia mengenali saya beli apa di keranjang belanja saya nah terus nanti dia akan merekom tuh produk yang mirip atau terkait dengan yang ada di keranjang belanja saya gitu dan itu terjadi secara otomatik dalam hitungan detik oke oleh big data processing yang ada di belakang oke nah di luar ranah marketing itu ada namanya operational efficiency teman-teman ya operational efficiency itu apa bagaimana big data bisa membuat operational perusahaan itu lebih efisien contohnya kalau di pabrik kita bisa memprediksi kapan suatu mesin itu perlu di service routing gitu jadi sekarang saya lagi bantu suatu customer saya gak boleh sebutkan mereknya ini customer ini perusahaan punya mobil banyak banget ribuan mobil ribuan mobil ada truck ada minibus dan sebagainya mobil ini ada yang disewakan ada yang dipakai sendiri problemnya dia adalah tiba-tiba mobil ini rusak gitu nah kalau mobil rusak kan berarti mereka kehilangan pendapatan kan ya nah kita bisa menggunakan big data untuk memprediksi kapan mobil ini akan rusak gitu jadi sebelum mobil ini rusak kita udah lakukan service rutin dulu gitu nah dengan apa IoT ya internet of tank yang kita pasang di mobil-mobil itu kita bisa mendeteksi tuh mesin software nginjak nginjak pedal gasnya berapa kali nginjak pedal rem berapa kali kapan dia lewat di daerah macet kapan dia lewat di daerah gak macet dari angka-angka itu masuk ke BigQuery teknologinya Google nanti saya akan jelaskan kita olah di situ sehingga saya bisa memprediksi ini dua minggu lagi kampas remnya bakal rusak jadi kamu harus ganti sekarang gitu daripada nunggu rusak nanti masuk bengkel mobil jadi gak bisa dipakai itu namanya predictive maintenance gitu di pabrik juga bisa misalnya ada mesin kita bisa prediksi kapan mesin itu akan rusak gitu ya bahkan bisa memprediksi kalau di dunia HR gitu ya di dunia HR yang mungkin orang ini disini ada jurusan human resource gitu SDM kita bisa memprediksi kapan sih orang-orang ini biasanya sering cuti gitu kita bisa memprediksi kapan orang ini akan sering sakit gitu itu ada ininya ada algoritmanya gitu atau memprediksi kapan orang akan resign misalnya gitu ya kalau gaji saya cuma saya naikin sekian kemungkinan orang untuk resign itu berapa itu semua bisa di bisa di kuantifikasi dan dihitung oke nah jadi hopefully ini membantu menjelaskan gitu ya secara bisnis secara non teknis apa sih gunanya big data gitu ya oke nah ini saya lanjut nah sekarang saya lebih mengerucut lagi nih kalau tadi kan masih agak high level gitu ya agak diawang-awang realnya apa sih yang saya bisa lakuin dengan big data gitu ada banyak banget sebenarnya secara algoritma ya gitu yang paling sering dipakai saya banyak bantu customer yang paling sering diminta yang saya paling sering diminta bantuan itu product recommendation gitu nah product recommendation ini bisa macam-macam skenario nya teman-teman ya bapak ibu kakak adik jadi yang paling simple ya imagine kalau saya ke tokopedia saya ke ticket.com gitu saya beli tiket rekomendasi hotel di bandung itu paling simple gitu atau seperti contoh saya tadi saya ke tokopedia saya beli pensil tiba-tiba ada rekomendasi buku tulis gitu itu product recommendation nah saya sering ditanya bisa gak product recommendation manual ya bisa kalau produknya mungkin cuma 10-20 biji customer kita cuma 100 ya bisa manual gitu tapi kalau produk saya ada ribuan gitu item produk saya ratusan ribu bayangkan marketplace seperti tokopedia shopee itu kan ya produknya bisa ratusan ribu bahkan mungkin jutaan customer saya aja jutaan orang yang belanja per jam itu mungkin ratusan ribu gak mungkin saya manual lagi kan disitulah kita perlu algoritma product recommendation yang mengolah dengan teknologi big data nanti saya akan tunjukkan beberapa teknologinya gitu ya sehingga kita bisa menghasilkan rekomendasi produk rekomendasi ini juga bisa macam-macam ya bisa berdasarkan apa yang di klik bisa berdasarkan umur saya bisa berdasarkan jenis kelamin saya gitu bisa berdasarkan pekerjaan bisa juga berdasarkan apa yang saya beli seminggu terakhir gitu macam-macam nih variabelnya bisa macam-macam lah kalau mungkin disini adik-adik yang lagi cari topik TA gitu ya topik untuk skripsi produk recommendation ini aja variasinya bisa banyak banget gitu saya bisa bikin produk recommendation berdasarkan umur pekerjaan dan pendapatan saya bisa bikin produk recommendation berdasarkan apa yang di klik oleh pelanggan satu jam terakhir saya gak peduli saya gak peduli kamu umurnya berapa tinggal di mana pendapatan berapa tapi pokoknya apa yang kamu klik dalam satu jam terakhir itu juga bisa gitu ya karena pelanggannya gak login gitu pelanggannya gak login ke aplikasi kalau pelanggan gak login ke aplikasi kan saya gak tahu namanya dia gitu kan berarti anonimus kan gitu saya gak tahu namanya dia karena saya gak tahu namanya dia berarti ya saya cuma bisa mengasih rekomendasi berdasarkan apa yang dia klik mungkin seperti itu oke nah kita juga bisa untuk campaign effectiveness misalnya misalnya nih saya pasang iklan di youtube saya mau tahu iklan saya di youtube itu efektif gak berapa pendapatan saya dapat dari saya dapat saya pasang iklan di youtube berapa banyak pengunjung dari youtube yang akhirnya beli di e-commerce saya intinya saya mau tahu misalnya saya pasang iklan di youtube 1 juta saya bisa menghasilkan penjualan berapa nah itu campaign effectiveness kita bisa bantu ini saya banyak bantu customer juga sekarang untuk memberikan rekomendasi kamu kalau mau iklan paling cocok lu dimana kayak gitu ya itu kita bisa olah nih data kita kalau mau iklan paling cocok dimana nih gitu karena apa anggaran iklan kan juga terbatas gitu ya gak mungkin saya taruh iklan di banyak tempat gitu ya kita harus pilih tempat yang paling efektif paling cocok oke saya cari recommendation recommendation itu kalau saya punya website terus atau aplikasi terus pelanggan mencari suatu produk nah nanti rekomendasinya itu yang paling relevan dengan apa yang dikari gitu walaupun si pelanggannya mungkin salah ketik gitu saya nyari misalnya Samsung gitu ya tapi saya salah ketik Samsung apa G nya kepencet jadi angka H gitu ya jadi Samsung gitu ya dimana algoritma searchnya Google bisa tetap mengenali bahwa yang mau dia maksud itu Samsung sebenarnya gitu ya itu ada algoritma di belakang jadi walaupun orang masih salah ketik 1-2 huruf kita masih bisa kenalin kalau teman-teman disini ke Google search gitu ya cari itu walaupun salah 2-3 huruf biasanya Google search masih bisa kenalin tuh kita maunya apa gitu ya oke terus kalau di dunia marketing itu segmentasi gitu apa itu segmentasi kita pecah-pecah customer ini jadi beberapa grup gitu misalnya saya punya customer 10 ribu gitu nah ini saya segmenkan nih ada segmen yang apa silver ada segmen apa gold emas gitu ada segmen paling tinggi VVIP misalnya gitu nah segmen paling bawah ini mungkin yang pendapatannya rendah gitu ya yang belanjanya nggak gede gitu yang segmen tengah itu yang pendapatannya lumayan nah segmen yang paling kanan itu yang belanjanya sering dan jumlahnya gede kenapa saya perlu segmentasi karena tadi yang saya cari tadi depan tadi personalisasi gitu ya personalisasi tujuan jadi saya harus bisa memberikan produk recommendation atau saya harus bisa memberikan rekomendasi suatu produk gitu sesuai dengan segmennya dia gitu jadi nggak mungkin pelanggan yang segmennya rendah gitu ya pendapatannya rendah tapi saya tawarkan suatu produk yang harganya mahal nggak akan dibeli juga sama dia gitu jadi itu pentingnya namanya segmentasi pasar ini kalau di dunia marketing udah sangat sangat populer sekali gitu cuma bedanya dengan big data saya bisa mengolah data yang luar biasa besar dan sangat bervariasi dan berubah cepat gitu dan segmennya itu bisa dinamis gitu customer yang bulan ini ada di segmen A bulan depan mungkin dia akan di segmen B dan seterusnya kayak gitu ya oke nah saya balik lagi ke sini sentiment analysis nah sentiment analysis ini dia bisa mendeteksi apakah kata-kata itu positif atau negatif misalnya saya mengiklan di twitter terus ada yang komentar gitu ya komentar tentang iklan saya gitu tentang posting saya nah engine nya gitu aplikasi big data ini bisa menganalisa dengan algoritma sentiment analysis NLP namanya kalau di dunia IT itu bisa menganalisa komentarnya ini negatif apa positif komentarnya ini happy sedih mencela gitu complain seperti itu jadi saya bisa menganalisa lebih cepat gitu karena kalau ada komentar dari buan atau jutaan kan gak mungkin saya bacain satu-satu kan gitu tuh nah terus ada churn prediction ini banyak dipakai di dunia telekomunikasi churn prediction itu tapan customer berpindah dari satu produk ke produk lain gitu nah ini biasanya gen Y gen Z ini paling senang pindah-pindah gitu contohnya oh kalau IM3 lagi apa lagi ada bonus kuota ya dia beli IM3 gitu nanti bonus kuotanya berhenti dia pindah ke 3 gitu bonusnya 3 berhenti dia pindah lagi ke telekomsel jadi lompat-lompat aja gitu nomor WA tetap sama tapi paket data dia lompat-lompat ngikutin siapa yang lagi promo itu namanya churn churn itu kapan customer itu pindah dari yang tadinya di produk kita pindah ke produknya orang lain nah itu kita bisa memprediksi mana sih customer yang sukanya pindah-pindah dan mana customer yang loyal kayak gitu ya nah ini ada banyak lagi misalnya dynamic pricing gitu kalau di Gojek itu kan tarif ketika hujan macet itu akan lebih mahal dibanding tarif ketika siang-siang dan lagi sepi itu dynamic pricing itu pakai big data juga dan lain-lain itu nanti bisa dibaca lebih lanjut saya bisa share juga ini presentasinya nanti oke nah hopefully sampai sini kita bisa lebih jelas gitu ya big data itu digunakan untuk apa gitu ini semua yang ada di sini ini adalah model kalau kita nyebutnya di dunia IT itu model product recommendation model campaign effectiveness nah nanti implementasinya secara teknis algoritmanya itu bisa macam-macam itu detailnya banyak oke nah sekarang saya masuk ke yang cerita agak teknis sedikit oke tapi ini cerita saya mulai masuk ke google nya nih kalau tadi kan secara umum ya ke google nya apa sih yang google lakukan di dunia big data gitu ya selama ini kan teman-teman udah pakai yang namanya android hampir tiap orang sekarang punya gmail account gitu tiap orang nonton youtube itu kan produk google semua tuh pakai google map pakai google search gitu nah teman-teman bapak ibu semua teknologi di belakang itu semua itu sebenarnya adalah teknologi big data jadi saya bisa pakai gmail saya bisa pakai youtube dan gak pernah nge-like gitu ya pernah gak youtube pakai lambat gitu kan gak pernah ya gitu kecuali emang koneksi kita gak bagus gitu ya pernah gak gmail itu pakai lambat enggak gitu karena di belakangnya itu ada ribuan ratusan ribu server yang membackup layanan itu dan itu jalan di teknologi big data nya google nah saya akan kasih overview jadi biar ini sebagai pengetahuan gitu ya apa sih sebenarnya yang ada di belakang itu yang selama ini kita pakai ini gitu nah tahun 2002 itu google mengeluarkan ini namanya gfs google file system itu adalah teknologi penyimpanan data yang bisa menyimpan data yang 3p nya itu gede tadi yang saya cari tadi depan tadi velocity variety volumenya itu gede nah google mengeluarkan teknologi gfs nah tahun 2005 google keluarkan teknologi map reduce map reduce itu adalah teknologi query untuk mengolah data yang gede gitu ini udah non tradisional nih kalau teman-teman yang jurusan IT itu biasanya mereka di jurusan IT akan belajar namanya STL language gitu ya untuk mengolah data itu cara tradisional nah tahun 2005 google mengeluarkan namanya map reduce itu bahasa query untuk mengolah data yang sangat besar big data nah tahun 2006 google keluarkan namanya big table untuk mengolah data yang terstruktur dan tidak terstruktur tadi yang tadi udah dijawab di depan tadi ya waktu survey di depan gimana sih kita mengolah data yang tidak terstruktur tapi harus digabung dengan data yang terstruktur gitu karena dua data ini harus digabung ini gak bisa dipisah-pisah gitu ya harus digabung nah google keluarkan namanya big table yang kita bisa gunakan untuk mengolah data itu mau terstruktur mau gak terstruktur kita bisa olah nah 2008 google keluarkan namanya dremel dremel ini yang jadi cikal bakalnya big query yang di bawah ini nanti saya akan dimukakan gitu nah big query ini adalah teknologi data warehouse gudang data lah ya kalau bahasa indonesianya gudang data kalau di dunia IT kita nyebutnya data warehouse gitu gudang data nah data yang gedenya 3P tadi kita cemplungin ke gudang data namanya big query untuk kita olah gitu nah di belakang itu teknologinya namanya dremel ini cikal bakalnya tahun 2008 gitu nah setelah masuk big query nanti bisa diolah pakai data flow pakai big table terus pakai machine learning nah kalau pakai machine learning nanti kita bisa melakukan hal-hal yang ini yang saya ceritakan di depan tadi saya bisa melakukan product recommendation saya bisa memprediksi kapan orang itu mau pindah ke produk lain saya bisa prediksi kapan mobil itu akan rusak gitu ya itu dengan teknologi machine learning disini gitu tapi untuk bisa menggunakan teknologi machine learning itu datanya harus dimasukin dulu di big query gitu jadi gak bisa datanya masih terpecah-pecah masih di file manual masih ada yang di hadis masih ada yang di komputernya si A si B terus mau diolah gak bisa data itu harus kita integrasikan dulu ke gudang data yang namanya big query gitu nah setelah masuk big query nanti kita olah dengan teknologi machine learning atau AI gitu ya AI sekarang yang lagi ngetrend nih artificial intelligence gitu jadi machine learning ini adalah cikal bakal dari teknologi AI yang sekarang banyak ini yang lagi ngetrend ya seperti google bug cat gpt dan lain-lain oke oke nah ini adalah sebenarnya jeruannya dari teknologi yang selama ini teman-teman bapak ibu nikmati gitu ya kita pakai gmail youtube pakai apa google docs pakai google drive gitu ya pakai android di belakang layar ini google nya teknologinya adalah ini gitu dan saya banyak bantu customer bagaimana caranya mengintegrasikan data ke big query setelah masuk big query nanti data ini bisa di olah untuk menganalisa sesuai kebutuhan bisnis gitu oke jadi jeruan inilah yang sekarang di google cloud itu kita tawarkan ke customer gitu saya ada banyak customer gitu ya gojek tokopedia itu adalah contoh customer kami di google cloud dan mereka juga pakai teknologi-teknologi ini di belakang gitu ya oke nah ini agak teknis tapi saya enggak akan bahas secara detil ini cuma secara bisnis gimana sih data yang tadinya mentah itu bisa diolah menjadi sesuatu di sebelah kanan gitu jadi data yang teman-teman pakai ini misalnya teman-teman kerja sebagai orang marketing teman-teman kerja sebagai orang HR saya kerja sebagai orang di pabrik itu datanya ada di sini nih di sebelah kiri terus saya pasang iklan di youtube datanya ada di youtube saya taruh iklan di google ad atau di google search datanya ada di sini gitu saya punya aplikasi atau saya punya aplikasi sudah dipublish di google play di android gitu ya itu di di website saya atau di aplikasi saya itu bisa ditempelin namanya google analytics untuk menganalisa apa yang dilakukan oleh pelanggan saya gitu jadi gampangnya gini misalnya undira ini punya website gitu ya terus bapak ibu dosen di undira pengen tahu orang kalau mengunjungi websitenya undira ini ngapain aja sebenarnya apa yang mereka klik mana menu yang favorit gitu ya setelah ngeklik ini mereka ngeklik apa nah itu google punya teknologi namanya google analytics nah google analytics ini ada yang gratisan ada yang bayar gitu jadi google analytics ini bisa ditempelin di website nya undira ini nanti saya bisa tahu nih apa apa sih yang dilakukan pelanggan atau calon mahasiswa atau mahasiswa saya di dalam web saya gitu jadi misalnya ada oh halaman tertentu itu sering error lambat banget kalau di load kita bisa langsung tahu dari google analytics gitu nah singkat cerita data-data yang di sebelah kiri ini masuk ke gudang data yang namanya big query di sini setelah masuk ke gudang data yang namanya big query kita olah dengan AI artificial intelligence gitu untuk menghasilkan product recommendation nah rekomendasinya misalnya saya memprediksi si A itu sukanya lagu A si B sukanya lagu B itu rekomendasi ini saya tampilkan di aplikasi di sini misalnya saya bikin aplikasi di sini nah itu secara overallnya seperti ini gitu jadi saya gak akan bahas terlalu teknis masuk ya karena ini banyak yang di luar IT semua semuanya ini IT sorry semuanya non IT lah ya tadi infonya tapi kurang lebih gambarannya seperti ini teknologi di belakangnya gitu nah ini saya skip aja nah ini BigQuery yang tadi selalu saya sebut gitu ya jadi BigQuery ini adalah gudang data yang kalau data-data itu mau dianalisa kita cemplungin dulu ke BigQuery gitu dan BigQuery ini karena di Google itu kita teknologinya cloud gitu BigQuery ini tidak perlu penyediaan server gitu ya jadi ini biar teman-teman tahu biasanya yang jadi pertanyaan kalau kita mau mengolah data yang sering ditanya itu servernya berapa gede saya harus sediakan hadis berapa gede nih saya harus beli prosesor berapa gede itu yang sering ditanyakan kan gitu nah tapi kalau kita pakai namanya BigQuery kita gak perlu mikirin itu semua karena ini sudah ada di cloudnya Google ibaratnya kalau teman-teman langganan listrik gitu ya teman-teman kan tinggal bayar listriknya aja kalau saya pakainya banyak saya bayar banyak kalau lampunya sering saya matiin ya saya bayarnya kecil gitu saya gak perlu tahu itu gensetnya ada dimana pembangkit listriknya ada dimana saya gak perlu tahu nah teknologi cloud itu seperti itu gitu jadi BigQuery itu pokoknya tinggal dipakai aja kita gak perlu mikirin hadisnya itu seberapa gede prosesornya seberapa itu gak perlu itu sudah dilakukan oleh Google semua di belakang layar ya di belakang layar pelanggan tinggal masukin aja datanya nanti yang namanya hadis yang namanya CPU itu akan melar sendiri gitu akan nambah sendiri sesuai dengan kebutuhannya pelanggan seperti itu nah itu kenapa kita pakai teknologi namanya BigQuery kenapa kita gak bisa pakai cara tradisional lagi gitu seperti saya ceritakan di depan tadi saya cerita di depan tadi kalau cara saya tradisional kan saya harus nanya dulu hadisnya saya harus beli seberapa gede ya CPU nya berapa core nah tiba-tiba data saya gede banget waduh saya harus nambah lagi pusing kepala kita di tengah jalan nah kalau pakai BigQuery gak seperti itu karena kita caranya non-conventional gitu ya jadi Google udah sediakan ribuan server di belakang dan itu nanti bisa dipakai sesuai dengan kebutuhannya customer intinya seperti itu nah ini saya kasih demo nih teman-teman oke oke saya pindah ke sini sorry ini demonya pakai SQL query tapi saya gak akan jelaskan detailnya ya karena disini non-IT semua tapi saya akan tunjukin aja disini apakah sudah kelihatan disini ya kelihatan oke nah ini saya zoom teman-teman nah teman-teman kan pasti udah akrab yang namanya Wikipedia ya kalau ngerjain tugas kuliah pasti ngeliatnya nyarinya di Wikipedia dulu kan saya mau meng-query data Wikipedia bayangin tuh data Wikipedia seberagak apa gede tuh ya gitu nah Wikipedia ini datanya itu 10 bilion 10 bilion tuh miliar ya 10 miliar baris yang saya query ini datanya 10 miliar baris dan di data yang 10 miliar baris itu saya cari yang judulnya ada kata-kata Indonesia kayak gitu ya paham ya saya akan mencari data di Wikipedia jumlahnya 10 miliar baris yang judulnya ada kata Indonesia nah ini big data nih kalau kita query pakai teknologi tradisional gak akan kuat kita oke nah ini saya kecilin dulu biar ketahuan datanya segede apa sorry saya balik oke saya saya highlight dulu oke nah ini saya akan query teman-teman nanti kita akan tahu datanya segede apa gitu datanya ini kalau gak salah lebih dari 400 giga gitu ya 400 giga dan kita bisa query dalam waktu kurang dari 30 detik biasanya nah ini querynya udah jalan dia mencari dari dari Wikipedia oke dia mencari dari Wikipedia 10 miliar baris yang ada judul Indonesia gitu ya nah kalau kita lihat ke bawah ini querynya lagi jalan ini jalan di BigQuery gudang datanya Google tadi ya nah ini udah keluar nih tuh ini judul-judul di Wikipedia ini jumlahnya berapa yang judulnya mengandung kata itu kita lihat nih datanya segede apa nih datanya 400 giga nih teman-teman saya bisa menarik data gedenya 400 giga cuma dalam waktu 25 detik bayangin ya coba kalau kita pakai koneksi biasa gitu loading download kayaknya download film 2 giga aja mungkin saya perlu waktu setengah jam satu jam tapi ini 400 giga cuma 25 detik gitu nah ini yang saya bilang kita tidak bisa menggunakan cara tradisional lagi gitu karena kalau saya pakai cara tradisional CPU nya segini memori segini waduh kurang pak beli lagi kurang lagi beli lagi enggak seperti itu jadi ini BigQuery akan mengalokasikan prosesor memori RAM dan hadis sesuai dengan kebutuhan gitu langsung aja on the fly gitu ya itu contoh simple gitu ya gimana kita bisa manfaatkan teknologi ini tuh nah moga-moga dari contoh simple ini kita bisa dapat insight gitu nah kalau tertarik belajar ini walaupun non-IT kita sediakan juga labnya gratis juga untuk teman-teman itu nanti kita bisa hubungin saya atau hubungin Mbak Lina ya Mbak Siti Malina nanti untuk kita kasih tuh labnya dan Google Education itu kalau untuk mahasiswa kita sediakan peritirnya biar adik-adik mahasiswa ini bisa belajar teknologinya walaupun non-IT gitu ya oke nah yang saya tunjukkan disini ini kita mengquery pakai bahasa SKT SQL gitu ya kalau buat orang non-IT kayaknya waduh kok susah ya Pak ya nah kalau buat orang non-IT sebenarnya banyak aplikasi lain Google punya namanya AppSheet Google punya namanya Google Workspace gitu ya jadi yang orang non-IT bisa mengakses BigQuery di belakang tanpa harus belajar bahasa-bahasa teknis seperti ini gitu jadi interface-nya mirip spreadsheet mirip Excel seperti itu tapi di belakang datanya ke BigQuery gitu itu bisa dilakukan gitu nanti kalau tertarik bisa hubungin saya atau Mbak Lina gitu khusus untuk yang istilahnya non-IT lah ya gitu oke nah balik lagi saya akan balik ke sini nah saya akan lanjut lagi dikit tentang teknologi artificial intelligence gitu karena sekarang hampir tiap orang itu ngomongin AI artificial intelligence nah di Google itu yang namanya teknologi AI itu kita sudah mulai dari tahun awal banget tahun 2003 2004 itu Google udah ngeluarkan AI artificial intelligence waktu itu ada kita punya layanan email namanya Gmail ya nah di Gmail itu kan ada namanya spam filter gitu untuk apa ngebuang spam gitu itu sebenarnya udah pakai AI itu untuk membedakan mana spam mana bukan gitu itu AI nya udah canggih banget dan itu big data gitu karena bayangkan kita bisa mendetektiki spam dari 50 bahasa yang berbeda gitu itu bayangkan tuh mesinnya kayak apa di belakang gitu ya gitu nah teknologi machine learning atau AI nya Google itu ada banyak di sini saya gak akan bahas satu-satu nah di malam ini saya akan fokus di yang namanya generatif AI gitu apa sih generatif AI itu AI yang bisa mengenerate atau membuat sesuatu yang baru gitu jadi kalau teman-teman mungkin udah main yang namanya Google bug gitu buggoogle.com atau pakai chat GPT gitu ya itu yang namanya generatif AI gitu kalau saya cerita di depan tadi yang misalnya product recommendation terus apa tadi sentiment analysis itu kita nyebutnya traditional AI klasik AI gitu karena dia cuma bisa memprediksi berdasarkan apa yang sudah dipelajari tapi kalau generatif AI itu dia bisa mengenerate atau membuat sesuatu berdasarkan input yang kita kasih secara instant gitu dari mana dia belajarnya nah belajarnya itu dari internet jadi google sudah mengindeks data dari seluruh internet yang kalau di google search itu kan teman-teman cari di google search datanya langsung ketemu kan nah data-data yang bahasa simpelnya ya data-data yang ada di google search itu dipakai untuk mentraining AI ini sehingga AI ini punya pengetahuan yang setara dengan google search gitu cuma bedanya saya tidak lagi menggunakan google search tapi saya bisa nanya ke google bar gitu itu namanya generatif AI gitu nah kalau teman-teman pakai google bar nah ini ini mungkin bapak ibu guru sekarang bapak ibu dosen juga sekarang mulai pusing ini banyak banyak mahasiswa bikin tugas kuliahnya ini pakai gen AI semua nih gitu ya gitu walaupun sekarang ada inovasi baru juga untuk mendeteksi ini 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 bikinan AI atau bukan gitu udah mulai bermunculan sekarang gitu nah kita bisa manfaatkan gen AI untuk membantu tugas kita nih teman-teman gitu tapi jangan dipakai untuk nyontek gitu ya gitu saya sering ditanya gitu apakah AI akan menggantikan manusia enggak gitu ya AI tidak akan menggantikan manusia tetapi manusia yang bisa memanfaatkan AI itu akan jadi lebih unggul dibanding manusia yang lain itu jawabnya gitu siapa yang bisa memanfaatkan AI dengan baik dan benar dia akan lebih unggul dibanding lain gitu misalnya ngerjakan tugas kuliah gitu aduh saya lupa rumus Pitagoras kayak apa ya udah saya tanya ke AI aja gitu kan kayak apa sih rumus Pitagoras oke kasih contohnya gitu ya udah keluar nih ternyata sehingga saya bisa ngerjain tugas lebih cepat kayak gitu nah saya kasih contoh saya akan kasih contoh dua contoh ini teman-teman pertama di Google bug dan kedua di saya punya aplikasi kecil yang saya bikin sendiri itu gimana saya bisa pakai AI untuk mengolah data saya gitu ya dengan generatif AI ini dan itu di belakang teknologinya big data dan big query semua tadi kalau teman-teman tertarik belajar nanti bisa hubungi kami ya walaupun non-IT juga gitu oke nah ini saya kasih contoh sebentar saya buka buggoogle.com misalnya nah ini apakah sudah terlihat nah disini ada buggoogle.com gitu nah saya tanya dalam bahasa Indonesia gitu ya karena dia udah paham juga nih yang namanya bahasa Indonesia jelaskan rumus saya mulai yang simple dulu nanti saya akan kasih yang lebih lebih kreatif gitu ya kita goras gitu ya oke nah ini kayak gini keluar gini ya saya sekarang sering pakai ini untuk ngajarin anak saya matematika gitu jadi apa karena saya juga sering lupa rumusnya gitu tapi secara konsep saya ngerti lah udah saya tanya ke sini gitu jadi misalnya jika isi miring sama dengan 100 gitu ya gitu dan oke sisi sorry jika tinggi 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 segitiga sama dengan 100 gitu ya dan alas sama dengan 10 berapa panjang sisi miringnya oke saya gak mau langsung jawabannya saya mau step by step nya gitu jelaskan step by step tuh karena saya mau ngajarin anak saya gitu ya jadi saya gak mau langsung ini hasilnya kayak begini gitu ya step by step makanya ini penting jelaskan step by step nah ini gini ini oh kayak gini oke ini step by step nya dari sini saya bisa jelasin nah sekarang saya mau gunakan sesuatu yang lebih complicated lagi misalnya oke misalnya anda adalah seorang data analis gitu saya kasih perintah nih ke ke si jen ai nya gitu anda adalah seorang data analis gitu ya oke buat contoh data pelanggan terdiri dari nama tanggal lahir umur dan kota tempat tinggal gitu untuk nama generate random apa ya superhero karakter gitu ya random indonesian artis lah gitu karena apa saya dapat tugas kuliah dan saya harus bikin sampel data data dummy gitu tapi saya males nih bikin data dummy nya gitu yaudah saya minta ai untuk bikin data dummy nya jadi data dummy nah nanti saya bikin gambar bikin chart bikin grafik gitu pakai data itu jadi saya gak nyontek gitu saya gak nyontek tapi saya menggunakan ai untuk mempermudah tugas saya kayak gitu ya nah ini kayak gini oke kita tunggu dia nah ini kayak nge-nge-nge ini dia kan saya minta random indonesian artis Raisa Andriana tanggal lahir segini Jakarta tapi ini bukan tanggal lahir asli ya ini tanggal lahirnya ngawur nih gitu nah coba aja nanti dikasih perintah dengan tanggal lahir asli dari tiap artis ya kira-kira bener enggak gitu ya ini umur ini ini dapat ini bisa ini contoh gimana saya bisa pakai google bug gitu nah saya juga bisa suruh dia untuk mengenerate SQL code gitu untuk melakukan otomasi teknis gitu nah ini contohnya seperti ini teman-teman oke nah ini apakah sudah terlihat nah ini contoh ini di belakang dia mengakses data di BigQuery dengan model big data di belakang gitu nanti kalau tertarik bisa hubungi kita untuk apa mempelajari ini gitu ya ini saya reset dulu nah saya punya data seperti ini terus saya tanya jawab nih sama AI nya gitu ini di belakang engine nya BigQuery juga gitu dan machine learning gitu tampilkan 10 produk termahal dari data di atas gitu ya jadi udah tau nah ini terus saya mau dia tampilnya dalam bar chart gitu tapi saya mau pakai bahasa inggris nih so me and bar chart dari data yang di atas itu gitu ya nah dia langsung nah ini dia langsung keluarin nih dalam bar chart nah mungkin bapak ibu yang jurusan IT ini bertanya-tanya di belakangnya gimana di belakangnya adalah code generation nih gitu jadi saya pakai AI untuk mengenerate code code nya menganalisa data saya tampilin datanya disini kayak gitu dan AI nya bisa mengenali bahasa manusia nah ini kalau buat teman-teman non-IT ini bermanfaat banget sekarang saya banyak bantu customer untuk membuat aplikasi gini yang dipakai para boss-boss gitu karena boss ini kan biasanya orang-orang yang jabatannya tinggi males ya pakai aplikasi klik ini klik itu gitu jadi dia chatting sama data dia sendiri gitu tampilkan penjualan seminggu terakhir pie chart langsung keluar penjualan seminggu terakhir dalam pie chart seperti itu oke nah ini skenario nya banyak banget yang bisa kita bikin dari sini gitu termasuk saya bisa suruh dia untuk menganalisa mana yang profit nya paling tinggi gitu ya itu bisa langsung keluar oke nah seperti ini oke ini bisa ini membuat ini kalau tertarik ini source code nya saya open juga di github enggak saya sembunyikan jadi bisa langsung di copy paste saja saya open di github nanti di slide saya saya tunjukkan juga bisa langsung di copy dan bisa dipelajari oke nah saya balik lagi di kita udah hampir selesai kita mendekati penutupan ini saya udah dimukan nah terakhir izin pertanyaan apakah bisa kita sebentar ya ini ada pertanyaan wah ini bagus sekali pertanyaannya apakah kita bisa input data internal ke aplikasi tersebut bisa banget gitu ini pertanyaannya bagus sekali nih jadi justru sekarang itu saya bantu banyak perusahaan yang meng-input atau menggunakan data internal untuk dianalisa gitu tapi jangan sampai data internalnya ini bocor ke internet ke orang lain kan gitu ya kalau data internal ini saya upload ke Google Bart atau ChatGPT itu kan bocor kemana-mana gak boleh itu kayak gitu gitu ya gak boleh misalnya wah ini data rahasia perusahaan upload ke ChatGPT atau Google Bart bisa dipecat saya gitu nah disitulah pentingnya tadi yang namanya Google BigQuery dan generatif AI dari Google tadi gitu gimana data yang internal tadi bisa di upload ke Google Cloud di dalam environment atau pager yang aman gitu jadi gak akan bocor kemana-mana gitu jadi pelanggan bisa chatting sama data dia datanya data internal dan gak bocor kemana-mana nah disitu yang saya di Google sekarang banyak banget bantu customer untuk kesitu skenario nya memang gitu nah terakhir ini saya sekaligus promosi teman-teman silahkan ikut program Bangkit ini lagi pembukaan gitu Undira sudah terdaftar di Bangkit Pak Giri Budian Bu ini nih Pak yang paham Bu Bias sudah kembali Bu Bias saya gak apa nih Pak di akademik ya jadi gini program Bangkit itu sebenarnya adalah program kampus Merdeka Pak Giri dan Bapak Ibu Deson jadi ini adalah program kampus Merdeka yang disponsori oleh Google GoTo dan Trafaloka Google GoJet Tokopedia Trafaloka gitu namanya Bangkit nah ini adik-adik mahasiswa bisa apa mengikuti seleksi nanti kalau lulus seleksi itu selama 6 bulan itu akan mendapatkan training teknologinya Google dan itu gratis yang tadi sudah saya omongkan tadi yang big data dan lain-lain itu termasuk materinya di situ itu akan di training oleh mentor-mentor dari Google Gojek Tokopedia Trafaloka jadi bagus banget ini kesempatan buat adik-adik gitu untuk dapat apa mentoring dari ahli-ahli di bidangnya gitu ya dan mentornya itu gak ada yang dibayar mereka suka rela semua gitu itu diajarin machine learning diajarin big data diajarin soft skill juga bahasa Inggris project management itu selama 6 bulan nanti ditutup sama project capstone gitu ya ada tugas akhir kecil lah gitu nah saya udah hampir 2 tahun ini jadi mentor juga di situ gitu jadi silahkan kalau adik-adik tertarik nanti daftar aja di Google aja gitu bangkit akademi gitu nanti daftar di situ kalau kampusnya sudah ada kerjasama dengan program bangkit itu prosesnya akan lebih gampang gitu ya tapi kalau kampusnya mungkin belum ada kerjasama dengan program bangkit ya nanti harus manual itu mungkin minta surat rekomendasi dari kampus minta surat keterangan dan lain-lain gitu ya untuk membuktikan benar dia mahasiswa dari situ ya itu agak manual tapi kalau kampusnya itu sudah masuk dalam program bangkit nah itu bisa lebih cepat prosesnya gitu dan kalau kampusnya sudah masuk di program bangkit nanti SKSnya itu bisa dikenalin di kampusnya gitu jadi waktunya nggak terbuang jadi balik ke kampus bisa kepake itu mungkin 12 SKS 15 SKS kayak gitu oke nah mungkin itu sedikit sosialisasi promosi dari saya silahkan di Google aja bangkit akademi gitu ya untuk dan ini nggak harus IT ya di program bangkit itu banyak yang jurusan manajemen psikologi segala macem gitu karena di dalam kalau udah ngomong AI machine learning itu kita multi-disiplin ya itu nggak bisa orang IT mau bikin prediksi marketing mikir sendiri nggak bisa gitu harus harus ngobrol sama jurusan lain juga seperti itu oke mungkin itu dari saya saya kembalikan ke Pak Giri Budian terima kasih waktunya silahkan kalau ada pertanyaan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Cairo paparan yang menarik sekali kalau kata anak gen Z banyak dagingnya ya Pak Cairo ya berikutnya sebelum kita masuk ke tanya jawab kita beri plus dulu buat Pak Cairo atas presentasinya paparannya ya Pak Cairo just info undiratu sudah menggunakan Google workspace for edu plus Pak contohnya ini kita sudah bisa apa merekod ya Pak kita streamingkan juga ini menjadi apa komitmen kami selain ada mata kuliah big data ada namanya aplikasi aplikom Pak jadi kami mengenalkan ekosistem Google workspace di dalam aktivitas di kampus Pak jadi menghindari penggunaan aplikasi bajakan ya kan sudah komit juga Google workspace ini sudah kita canangkan mungkin nanti tadi yang Bapak sampaikan jadi kalau ke Google nya sendiri kita sudah inline mudah-mudahan nanti kemudahan dari Google juga bisa kita nikmati selain apa yang sudah kita langgankan Pak Cairo teman-teman mahasiswa untuk lebih mendalami materinya saya beri saya beri kesempatan untuk bertanya kalau untuk mahasiswa saya sudah saya jelaskan nanti punya poin yang lebih bila kalian bisa bertanya dan mendapat insight yang baik untuk menjadi implementasi dari kemampuan dalam pengenalan big data mata kuliah big data ini silakan yang mau bertanya boleh langsung beri tanda siapa halo ya silakan Mbak Rani langsung ditanyakan ke Pak Cairo oke malam Pak halo dan Pak mau bertanya untuk big data untuk sekarang kan lagi ada pemilu nih kalau pemilu big data pasti ngolong data begitu banyak nah sekarang pertanyaannya untuk yang quick count itu Pak quick count itu bisa gak digunakan sebagai dianggap sebagai big data juga terima kasih ya Pak Mbak Rani dari apa dosen mata kuliahnya ngajemen Pak dosen Bapak oh mahasiswa saya ya ya nandain soalnya nanti kan ngabsennya banyak nih ada ada mahasiswanya Bu Udianing ada Pak Iqbal mau langsung dijawab saja Pak Cairo biar langsung mudah diingat ya silakan Pak ya terima kasih Pak oke jadi kalau quick count itu bisa kita bilang big data juga gitu cuma big datanya itu sebenarnya snapshot ya gitu karena datanya cuma setahun sekali kan gitu tapi apakah datanya kalau saya kembalikan ke 3V tadi dia memenuhi volume datanya gede gitu dia memenuhi variety karena datanya per TPS itu beda-beda bayangkan di seluruh Indonesia itu berapa juta TPS itu ya gitu dia memenuhi itu nah cuma mungkin velocity-nya ya datanya velocity-nya cuma dalam merentang 2 minggu mungkin gitu kecepatan berubahnya gitu kecepatan berubahnya itu 2 minggu setelah 2 minggu contentnya selesai yaudah selesai kan datanya udah freeze gak berubah lagi jadi apakah itu big data ya gitu tapi termnya mungkin cuma di snapshot waktu tertentu itu aja gitu itu untuk data quick count gitu ya mungkin itu jawaban saya untuk Mbak Rani terima kasih Pak Kairul silahkan untuk mahasiswa yang lain yang ingin bertanya ayo dimanfaatkan ini ahlinya ahli ada disini ya untuk bisa nge-share ilmunya sharing kalau kalian dapat teori dari pertemuan 1 hingga 14 ini kalian konfirmasi ya ke Pak Kairul Amri realisasi apa realisasi dari pemanfaatan big data itu buat bisnis itu seperti apa silahkan dari mahasisnya Pak Iqbal mungkin ada ayo ya dari Mas Ferry Agus Riyadi silahkan Mas Ferry langsung ditanyakan ke Pak Kairul selamat malam Pak Kairul dan Pak Giri yang terahmat izin bertanya kepada Pak Kairul terkait materi pembelajaran tadi bisa gak Pak dipakai kan sekarang ada isu yang beredar bahwa KTP itu akan dijadikan sebagai KTP digital elektronik gitu ya Pak yang berbasis elektronik apakah dengan adanya KTP digital elektronik ini big data membantu ketika ada seseorang atau sanak famili hilang dibantu dengan tracking secara langsung gitu Pak maksudnya sekarang kan banyak yang banyak kasus itu ketika orang hilang dua kali atau tiga kali 24 jam lapor ke polisi juga gak langsung baik gitu Pak dengan adanya KTP digital elektronik dan penggunaan big data ini bisa gak Pak membantu secara signifikan ketika ada orang hilang begitu Pak terima kasih ya itu bisa kalau informasi dari KTP elektronik itu sudah terkoneksi dengan layanan layanan lain itu jawabannya kalau KTP digital elektronik ini belum terkoneksi dengan layanan lain gak akan terlalu membantu juga gitu ya jadi misalnya gini ini KTP nya udah digital sekarang kan juga NPWP dan KTP kan dijadikan satu gitu ya dalam proses integrasi gitu bentuknya sudah digital gitu tapi kalau belum dikoneksikan belum diintegrasikan dengan layanan yang lain ya tidak akan terdeteksi juga orang itu ada di mana gitu jadi tadi kan di slide saya tadi ada yang diagram tuh yang data mengalir dari kiri ke kanan gitu ya datanya mengalir dari kiri ke kanan data KTP digital elektronik nya udah ada di kiri nih tapi dia gak disambungin ke kanan ya percuma gitu jadi saya kasih contoh nih kalau teman-teman mungkin suka lihat film tuh suka lihat Netflix atau apa lihat film di Amerika gitu kan ada orang pakai kartu kredit ya itu polisi langsung tahu tuh oh ya ini orang lagi pakai kartu kredit di Indomaret lokasinya dimana gitu karena informasi apa personal identity number nya itu sudah dikoneksikan ke kartu kredit gitu nah sekarang kan misalnya gini KTP KTP saya di Dukcapil sudah digital elektronik tapi data itu belum dikoneksikan ke penyedia kartu kredit saya misalnya BCA gitu ya gitu jadi walaupun saya pakai kartu kredit saya di bandara X ya gak akan kedeteksi juga gitu belum tentu juga BCA nya mau bagi datanya karena itu datanya dia gitu ya ngapain gue bagi data ini kan data kas pelanggan gue ngapain saya bagi-bagi seperti itu jadi kembali ke pertanyaan tadi apakah itu bisa ke situ bisa bisa menuju ke sana gitu tetapi dengan infrastruktur apa integrasi data yang sekarang di Indonesia yang mungkin apa tingkat apa maturity nya gitu tingkat integrasi nya masih belum full gitu masih terpecah-pecah kayaknya masih manfaatnya masih belum bisa maksimum gitu untuk misalnya semua melacak orang hilang gitu ya belum gitu ya kecuali kalau nanti memang sudah terkoneksi kemana-mana misalnya pokoknya kalau mau beli tiket harus nunjukin KTP Digital Elektronik untuk di-scan misalnya gitu kemana-mana harus pakai itu mungkin pada saat itu akan gampang melacak orang hilang atau orang itu ada di mana gitu ya oke jawabannya itu oke terus saya lihat tadi ada pertanyaan dari risi ya untuk pekerjaan bidang marketing rumah sakit apakah ada saran yang bisa diberikan perihal step analisa data mulai dari mana dan menggunakan plus satu aplikasi mohon arahnya oke marketing rumah sakit kalau mau analisa data nah sebenarnya tergantung nih rumah sakitnya sudah menggunakan aplikasi atau belum ketika pasien itu datang register itu sudah pakai aplikasi atau belum gitu kalau sudah pakai aplikasi itu enak tinggal ngobrol sama orang IT-nya aja gitu minta data dari orang IT tentang profil pelanggan sama layanan apa yang dipakai oleh pelanggan nanti dianalisa dari situ misalnya layanan apa yang sering digunakan oleh pelanggan gitu atau tren layanannya gimana kalau tanggal muda orang sering sakit apa kalau tanggal tua orang sering sakit apa musim hujan orang sering sakitnya apa gitu dari situ kan rumah sakit bisa melakukan program marketing itu gitu atau melakukan stok obat sesuai dengan itu itu satu yang pertanyaannya kalau ternyata belum pakai aplikasi gitu ya si orang masing-masing belum pakai aplikasi registernya pakai manual semua misalnya gitu kalau kayak gitu caranya ya berarti kita harus meng-collect data dulu mau gak mau sampling ya kita pakai statistik tradisional mau gak mau kita sampling dulu sampai ketahuan trendnya gitu baru nanti kita bisa analisa datanya gitu atau yang paling simple biasanya sekarang saya ada bantu beberapa rumah sakit karena sistemnya belum terintegrasi aplikasinya belum ada setiap pelanggan itu selesai dikasih apa pelanggan selesai dikasih tindakan gitu selesai itu disuruh ngisi survey gitu suruh ngisi survey surveynya pakai aplikasi gitu nama siapa gitu surveynya jangan banyak 10 pertanyaan gitu itu kan dapat nanti datanya semua nama siapa tanggal lahir berapa puas apa enggak puas tadi layanannya apa dari situ nanti data bisa dianalisa nih kepuasan pelanggannya seperti apa produk layanan yang dipakai apa sehingga nanti strategi marketingnya bisa dilakukan stepnya bisa banyak aplikasinya bisa kalau yang simple kayak gitu bisa pakai google workspace nanti dipadukan nama app sheet ada google app sheet nanti tinggal gimana itu di connect ke bigquery di belakang untuk analisa datanya lebih bagus oke ini dari Pirdy Kurniaagung saya mau bertanya oh dana 140 juta dari bangkit skemanya gimana nah itu caranya harus ikut program bangkit dulu gitu nanti di dalam program bangkit itu di akhir program sekitar sebulan terakhir satu setengah bulan terakhir teman-teman akan bikin namanya project capstone project capstone itu ya kayak mini TA gitu ya bikin aplikasi itu untuk mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari selama 4 bulan gitu ada macam-macam kemarin ada yang bikin misalnya sistem deteksi orang sakit mata terus ada yang bikin untuk rekomendasi tempat wisata gitu terus ada yang bikin kemarin memprediksi orang ini susah tidur apa enggak gitu jadi kita bikin aplikasi untuk mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari 4 bulan terakhir dan itu kerja kelompok nah nanti dari program bangkit itu akan memilih siapa-siapa yang project capstone-nya itu dianggap bagus dan berhak dapat dana 140 juta itu gitu jelasnya dikasih dana modal awal lah ya gitu untuk mengembangkan aplikasinya lebih lanjut mungkin nanti pengen bikin startup gitu biar aplikasinya lebih bagus gitu nah itu project capstone-nya harus bagus nah kalau udah bagus nanti dapat apa bisa direkomendasikan untuk dapat dana itu gitu nah tapi sebelum itu ya harus daftar dulu ke program bangkit di program bangkit juga ada seleksinya ya nanti per batch itu kita ambil 3.000 pendaftarnya itu sekitar 25.000 per perangkatan gitu perangkatan pendaftar sekitar 25.000 yang diambil sekitar 3.000 gitu oke itu jawaban saya oh ini ada lagi oh bidang ilmu komunikasi oke kalau bidang ilmu komunikasi itu yang banyak dipakai itu sentimen analisis gitu ini siapa ini yang tanya Kak Sania ini kebetulan saya ada contohnya nih misalnya saya buka aja ya contohnya ini lagi saya buka ini langsung saya share tadi kan di depan saya cerita yang namanya sentimen analisis gitu ya gimana big data bisa saya pakai untuk menganalisa berita gimana big data bisa saya pakai untuk menganalisa komentarnya pelanggan terhadap produk saya kalau orang komunikasi kan biasanya itu gitu atau mau menganalisa tren berita yang sedang berjalan sekarang sehingga kalau saya mau bikin berita harusnya seperti apa gitu kalau saya jadi orang PR gimana nih tindakan saya ini contohnya sudah terlihat ya ini oke nah jadi dari sini dengan menggunakan big data saya bisa menganalisa tren ini real time nih teman-teman oke ada 43 ribu online berita ini diambil dari kompas CNN detik antara detik news CNN Indonesia gitu nah terus di sini kelihatan kata-kata apa yang paling populer saat ini gitu nah ini yang populer positif ini Natal tahun baru karena memang udah dekat Natal nih ya nah yang negatif itu Israel nih Israel negatif gitu oke nah terus kita lihat nih di sini kata-kata apa yang lagi tren dan di media mana gitu saya bisa tahu sentimen analisis nah ini saya buka di sini misalnya ini dari 15 Desember sampai 21 Desember yang positif itu apa ini misalnya tentang destinasi wisata tentang Papua Barat gitu yang negatif itu tentang Maluku Utara ini karena lagi ada gubernur yang ditangkep KPK kayaknya harga cabai negatif karena lagi naik gitu 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 nah kalau saya orang PR dengan menggunakan Big Data saya bisa menganalisa ini trendnya kayak apa tanpa saya harus baca berita satu-satu gitu dan kalau saya klik yang ini di bawah langsung ke filter nih berita mana nih yang negatif tentang Maluku Utara nih di bawah langsung ketahuan nih tuh dan di media mana nah ini kalau di klik nanti ketahuan beritanya Pak gitu halo oke nah mungkin itu jawabannya untuk dunia PR silahkan kalau ada yang lain oke silahkan ini yang resen ini Irsah Bila Putri ya silahkan Pak selamat malam perkenalkan saya Irsyah Bila saya dari jurusan sasra Inggris dan mata kuliah saya kebetulan dosennya Pak Giri jadi gini Pak gimana sih caranya agar kita nih generasi milenial bisa mulai suatu projek gitu Pak dalam analisis kita sendiri terus apakah harus direquest oleh company dulu atau kita bisa mulai dari luar Pak itu pertanyaannya terima kasih ya Pak oke ya oke ini pertanyaannya nyambung pertanyaannya bagus saya harus nunggu dapat projek dulu atau saya bikin dulu nah jawaban saya bikin dulu gitu jadi kalau saya sebagai mahasiswa saya harus bikin portfolio gitu ada gak ada yang minta gitu apalagi sekarang dengan adanya media sosial kita bisa sharing di github saya bisa sharing di medium gitu ya jadi misalnya sekarang lagi rame nih pemilu gitu ya terus saya jurusannya bahasa inggris atau komunikasi saya bikin aja projek analisa sentimen masyarakat terhadap capres X gitu saya gak sebutin namanya ya terhadap capres X dalam hal isu A gitu ya terus saya kumpulin tuh berita-berita dari detik dari CNN gitu ya dari kompas gitu terus saya analisa kalau mau pakai teknologi big jata boleh gitu dianalisa hasil analisa nanti dipublish aja di blog di medium medium.com itu kan free juga gitu nah dari situ nanti di share bisa ke lewat twitter bisa di share kemana gitu ya sehingga itu bisa dapat jadi portfolio kita gitu kalau sekarang yang ngetrend itu biasanya ini karena saya di dunia kerja ya kita itu senang melihat mahasiswa yang suka nulis di medium atau bikin contoh karya itu di github gitu kalau orang IT terutama ya gitu walaupun bukan IT kita juga bisa upload tuh karya kita di github gitu jadi ini saya menganalisa ini 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 dengan metode ini walaupun gak pakai big data mungkin metodenya manual pakai spss pakai ini tapi saya upload ke github semua orang bisa lihat gitu semua orang bisa lihat nah jadi nanti waktu ngelamar kerja itu saya sebutin nih ini di github saya ada artikel tentang abc saya di medium saya ada artikel abc itu chancenya untuk dipanggil kerja untuk dipanggil interview akan lebih bagus gitu karena itu adalah portfolio kita gitu jadi saran saya bangun portfolio mulai dari sekarang gitu jadi jangan nunggu jangan nunggu ada proyeknya dari perusahaan gitu karena ya proyek dari perusahaan ya kan saya harus ngelamar dulu harus bikin proposal dulu kelamaan jadi bikin aja dulu nah kalau contoh masalah apa banyak masalah di sekitar kita ya gitu saran saya seperti itu oke nah kedua tadi dari siapa lagi ya yang resen urutannya Muhammad Hilal Muhammad Hilal silahkan Muhammad Hilal silahkan ya dimana malam Pak Khoirul Pak Giri disini saya ingin menanyakan disini kan Pak Khoirul otomatis dari segi pengalamannya sekian tahun berkecipung dalam dunia big data ini ya Pak nah dalam pengalaman Bapak nih kira-kira apa sih Pak tantangan yang paling menurut Bapak nih berat nih buat di kasih solusinya dari para klien-klien atau dari para customer Bapak nah itu cara Bapak melakukan atau menanggulangi tantangan paling terbesar tersebut tuh seperti apa dan jangka waktu untuk memberikan solusi kepada si customer ini berapa lama Pak oke ya itu relatif ya kalau masalah jangka waktunya berapa lama itu relatif nah tapi tantangan yang biasanya paling banyak itu adalah terutama kalau situasi di Indonesia ya gitu beda negara itu beda gitu kalau situasi di Indonesia itu biasanya tantangannya adalah datanya itu nggak standar itu Indonesia banget datanya nggak standar tempatnya dimana-mana gitu terpencar-pencar nah itu kan data harus distandarisasi dulu diintegrasikan dulu gitu misalnya saya kasih contoh orang ngisi data customer aja nulis nama kota customer itu Jakarta ada yang nulis Jakarta ada yang nulis JKT ada yang nulis DKI Jakarta semua namanya maksudnya Jakarta itu nggak standar udah itu satu contoh dan kalau di dalam konteks perusahaan hal-hal seperti itu bisa ada ribuan gitu ribuan masalah seperti itu nah jadi tantangan paling utama sebenarnya itu standarisasi data dan integrasi data nah biasanya kalau kami di Google sudah punya metodologi ya kayak kalau kita di dunia akademik mau melakukan penelitian kita juga punya metodologi biasanya di Google kita punya metodologi untuk menstandarisasi data gitu nah dari metodologi itu nanti dibantu oleh tools toolsnya pakai BigQuery dan AI lagi gitu dengan menggunakan AI dan generatif AI tadi yang saya demokan tadi kita bisa mendeteksi kemiripan data nggak perlu manual lagi gitu jadi ada orang nulis Jakarta sama JKT sama DKI Jakarta dengan memanfaatkan AI tadi itu udah langsung bisa dideteksi gitu kemiripannya gitu tinggal saya sebagai engineer sebagai konsultan adalah memberi instruksi kepada AI-nya biar dia bisa menjalankan perintah sesuai maunya kita gitu karena AI juga bukan superman ya gitu jadi kita kasih instruksi sesuai maunya kita oh ya kalau Jakarta itu variasinya DKI JKT sama Jakarta nanti dari situ AI-nya bisa mikir sendiri tuh membuat analogi sendiri gitu oh membuat analogi terus kalau ada data yang mirip itu langsung di ini kan sama dia disamakan gitu dari situ kita bisa membantu pelanggan untuk mensandarisasi data dia kalau waktunya itu sangat relatif gitu ada proyek yang tiga bulan bisa selesai ada proyek yang dua tahun belum selesai juga ada gitu karena memang tergantung pada kompleksnya kompleksitasnya seperti apa gitu biasanya nanti kita bikin fase-fase gitu kalau memang problemnya akut perlu waktu lama nah kita bikin tahap-tahap gitu tahap satu kita selesaikan yang data pelanggan dulu tahap dua kita selesaikan data marketing dulu tahap tiga kita selesaikan data operasional seperti itu itu jawabannya nah terus moga-moga menjawab tadi kayaknya ada di chat ya di chat ijim bertanya bagaimana analitik big data dapat membantu peningkatan pendapatan bisnis waduh ini berat juga ini sekarang kan banyak iklan ya di youtube ayo itu pakai AI nanti kamu bisa langsung cuan gitu begitu kita ikut ternyata MLM kan zong zong kan zong gitu gitu jadi mengiklankan seolah AI big data itu adalah segala-galanya gitu kan nah tapi gini kalau kami di google kita pakai teknologi beberapa teknologinya google gitu ya saya tulis aja di chat nih pertama google apps nanti saya jelaskan satu-satu google analytics youtube youtube nah sekarang kan banyak ini anak-anak yang pengen jadi youtuber gitu nah tadi ada yang nanya apa saya bikin proyek sendiri apa nunggu dapat perusahaan bikin aja sendiri kamu upload di github kamu bikin tutorialnya di youtube gitu gitu jadi siapa tahu nanti di youtube apa pemirsaannya banyak ya kamu bisa dapat monetisasi juga gitu kan untuk ngelamar kerja juga bisa dilampirin sebagai portfolio gitu jadi saran saya gitu tulis di medium upload codingnya di github bikin tutorialnya di youtube nah gitu mau jelek gak apa-apa gitu yang penting kita mulai aja gitu karena kalau kita kami ya kami di dunia kerja gitu kita sangat appreciate kita sangat menghargai mahasiswa yang mau sharing knowledge gitu walaupun viewernya mungkin cuma 10 walaupun viewernya cuma 5 gak ada masalah buat kita gitu yang kita lihat adalah ininya apa kemauan dia gitu untuk mau sharing gitu kembali ke tadi gimana menikahkan perdagangan bisnis pertama google ads kita bisa pasang iklan di google gitu nah tekniknya gimana apa itu panjang ya kita harus belajar itu digital marketing namanya gitu tapi nanti setelah saya pasang iklan di google ads saya bisa analisa tuh balik ke big data lagi tadi analisa pakai produk mana yang kalau saya iklankan nanti bakal di klik lebih banyak kayak gitu produk mana yang saya kalau saya iklankan pagi kemungkinan di kliknya akan lebih banyak itu bisa dianalisa semua tuh pakai big data jadi kita pasang iklan gak asal ngiklan gitu itu ada ilmunya di digital marketing gitu dan ada banyak kursusnya juga itu digital marketing youtube di Udemy banyak tuh murah-murah juga di Udemy ya paling 100 ribu 200 ribu nah kedua google analytics yang tadi saya bilang kita bisa tempel di website kita untuk memahami pelanggan saya ngapain aja kalau saya tahu pelanggan saya ngapain aja semakin gampang saya ngasih rekomendasi ke dia intinya itu google analytics ini juga bidang ilmu terpisah nih pak giri ini kalau dipelajari bisa satu semester nih google analytics sama google ads gitu nyambung sama digital marketing gitu sebenarnya gitu nah youtube ads ini yang banyak dipakai para youtuber nih sebenarnya gitu itu ilmunya banyak banget cara bikin video cara bikin caption cara bikin copywriting ilmu-ilmu orang komunikasi orang PR nih gitu cara bikin judul menarik gitu terus cara bikin video gimana nah nanti ada namanya kita monetisasi video kita lewat youtube ads itu kita bisa setting nih karena video saya ini tentang tutorial apa analisa data pemasaran misalnya saya menganalisa data pelanggan pakai segmentasi pasar nah saya mengiklankannya pakai youtube ads itu ada ada konfigurasinya nih teman-teman jadi gak asal saya iklankan aja saya bisa iklankan ke orang yang umurnya antara misalnya 18 sampai 25 18 sampai 30 gitu pendidikan minimum apa D3 atau pernah kuliah gitu tinggalnya di Jakarta Bandung Surabaya gitu jadi biar iklan kita itu sampai ke orang yang tepat gitu gitu ya jadi jangan iklan kita itu apa konten kita tentang apa analisa data pemasaran gitu atau bisnis kita tentang jualan kue gitu ya tapi saya ngelemparin iklannya ke segmen audiens yang gak cocok gak akan masuk nanti iklannya seperti itu nah itu cara-cara untuk gimana kita menjaring trafik ke website kita seperti itu nah nanti kalau udah jadi trafik bisa orang beli gitu nah orang beli banyak ini yang harus dipelajari ya misalnya copywriting click ads conversion dan lain-lain tapi intinya kurang lebih sekalian-sekalian gitu kalau mau belajar sendiri cari aja di Udemy itu kursus yang terkait Google Ads atau YouTube Ads itu bagus-bagus cari aja yang ratingnya tinggi studentnya banyak gitu nah saya kasih tips itu biar dapat harga murah di Udemy ya gitu karena itu ada algoritmanya jadi kalau teman-teman mau dapat harga murah di Udemy nyari kursusnya jangan dari Udemy nyari kursusnya dari Google dari Google search gitu jadi cari misalnya pakai bahasa Inggris ya teknik konfigurasi Google Ads Udemy kursus tapi nyarinya di Google nanti algoritmanya Udemy akan mendeteksi bahwa traffic itu datang dari Google dan dikasih diskonnya lebih gitu jadi kalau teman-teman nyari dari nyari kursus online di Udemy lewat Google itu diskonnya biasanya dapatnya lebih tinggi daripada kita nyari di dalam Udemy sendiri kalau belum dapat harga murah diklik aja 3-4 kali jangan dibeli dulu nanti sore cari dari Google lagi klik lagi besok katul lusa kita akan dikasih diskon karena memang algoritmanya gitu algoritmanya orang yang berkali-kali ngeliat kursus gak beli-beli itu akan didiskon sama dia itu cara ngakalinnya gitu jadi nanti kita bisa dapat harga murah gitu jadi kalau pertama harga 5 juta oke ya biarin dulu saya klik 2 hari 3 hari saya klik bolak-balik gitu tapi gak saya beli itu algoritmanya detek tau-tau saya dikasih harga 200 ribu gitu nah itu sebenarnya Udemy pakai yang namanya Google Ads juga sih kita sama Google Analytics gitu untuk mendeteksi orang yang kayaknya saya tarik banget sama kursus A tapi kayaknya harganya kemahalan nih gitu dia gak beli-beli kayak gitu oke oke nah ini pertanyaan terakhir ini yang paling bawah siapa sih Pak persoan atau orang yang menampung data suatu negara seperti contoh kayaknya itu yang menampung data oke ini otoritasnya beda-beda ya kalau di Indonesia data kependudukan itu yang menampungkan Dukcapil data kartu keluarga kita data KTP kita itu Dukcapil gitu tapi kalau data vaksinasi kita gitu ya yang satu data itu yang menampung itu Cominfo tau saya gitu karena aplikasi yang dulu aplikasi namanya peduli lindungi yang sekarang jadi satu sehat itu di Cominfo gitu dan back endnya itu ada di Google juga gitu di kami juga gitu jadi ya ini beda-beda tergantung data apa gitu ya kalau di Indonesia ini belum terintegrasi banget kalau di beberapa negara itu memang sudah ada satu otoritas khusus gitu oke mungkin itu apakah ada pertanyaan yang lain oh ada yang raise hand Muhammad Rifqi boleh ini terakhir kali ya Pak Kairul mengganggu istirahatnya nih kalau ini masih makin panas makin bertanya ngasih tip lagi Pak Kairul Amri yang tertarik saya Pak tadi Yudimai baru kepikiran tuh ya betul Pak silahkan Muhammad siapa tadi Muhammad Rifqi Rifqi silahkan ya ya selamat malam Pak nama saya Muhammad Rifqi saya ingin mungkin nanya maksud saya tuh mungkin gak sih kita bicara blockchain big data IOT machine learning data mining neural network atau jargon-jargon IT yang lainnya gitu tapi kalau misalnya jika pendidikan matematika di negara kita tuh mesti kayak gini-gini aja gitu terlebih lagi apalagi kita misalnya nanti bicara lagi tentang matematika komputasi gitu Pak matematika komputasi gitu ya ya cukup Pak terima kasih oke ya pertanyaannya bagus Mas Rifqi ini masalah yang gak pernah selesai lah gitu ya udah ganti menteri berkali-kali kayaknya juga belum selesai gitu ya nah tapi gini kalau perspektif saya sebagai praktisi saya bedakan antara dunia akademik sama dunia praktisi gitu ya itu dua hal yang agak beda ranahnya gitu kalau dunia akademik kita bicara masalah basic research basic research itu misalnya kita mau nemukan algoritma baru ya gitu atau kita mau nemukan inovasi baru pengolahan data dengan metode baru itu kita ngomong basic research gitu nah kalau kita ngomong basic research betul yang dibilang Mas Rifqi Fauzi bilang waduh pendidikan kita masih gini-gini nih kayaknya kita gak bisa nih gitu kan karena emang basic research itu mahal banget gitu kayak google aja untuk menemukan BigQuery mungkin perlu 10 tahun ya perlu 10 tahun dan itu yang ngereset PhD lulusan Stanford lulusan Imperial College semua orang pintar-pintar seluruh dia ngumpul disitu gitu jauh lah kalau untuk basic research Indonesia dibanding mereka jauh ini ekosistem bukan kemampuan orang Indonesia banyak orang Indonesia pintar-pintar kalau dari kemampuan otak kita gak kalah tapi memang mungkin ekosistem di Indonesia saat ini belum belum mendukung untuk basic research gitu tapi kalau saya ngomong masalah praktikal gitu praktisi gak ada masalah gitu kayak saya sebetulnya pendidikan matematika seperti apa terlepas mau kualitas research akademik masih seperti apa kami di dunia praktisi itu relatif gak terlalu terpengaruh dengan itu gitu karena kalau di dunia praktisi yang kita pakai itu tools yang sudah jadi sebenarnya walaupun kemampuan analisa kemampuan logika dan untuk bisa melakukan coding melakukan engineering itu mutlak itu penting ya kita mau jurusan apapun yang namanya kemampuan logika algoritma matematika logik ya saya ngomong matematika logik bukan matematika sebagai researcher itu penting mau jurusan apapun dan selama itu bisa dikuasai dipadu dengan tools-tools praktisi yang kayak BigQuery atau AI Google AI itu kita bisa maju di situ gitu buktinya kita punya startup kayak Gojek kayak Tokopedia itu di seluruh Asia itu Gojek Tokopedia itu mungkin sekarang yang paling gede untuk e-commerce ya dan itu orang Indonesia yang bikin gitu karena itu kita ranahnya ranah praktisi engineeringnya praktisi gitu jadi kita memanfaatkan hasil basic research yang diinovasi sama Google sama Microsoft di Amerika sana udah jadi barang udah jadi tools kita pakai di sini gitu jadi kalau basic research ya mungkin saya agak pesimistik di situ kita jauh banget ketinggalannya tapi kalau praktisi saya optimis gitu apalagi ya pasar Indonesia penduduknya banyak opportunity kita gede banget gitu untuk di ranah praktisi dan ekonomi startup di Indonesia ini sekarang paling maju di Asia Tenggara gitu ya dibanding negara lain jadi apa kalau kita sebagai mahasiswa mau berinovasi mau ini peluangnya masih sangat tinggi banget gitu di ranah praktisi ya bisnis secara praktis gitu mungkin itu jawabannya baik-baik terima kasih Pak oke mungkin itu pertanyaan terakhir dari mahasiswa ya Pak Kairul Amri oke tapi untuk lebih menyemangati ini kan ada dosen pendamping yang juga terus serta nih saya minta untuk ikut berpartisipasi minimal menyolek Pak Kairul Amri nih Pak Iqbah Habibie mau gak Pak dicolek-colek Pak Kairul Amri nya silahkan Pak waktu dan kesempatan ya baik silahkan itu email saya kalau ada yang mau didiskusikan email saya ada di chat siap Pak Kairul ya Pak Bibi menggap Pak iya terima kasih Pak Ayrul selama ini saya juga pakai yang Google Cloud tapi gak terlalu terlalu sering ya jadi apa karena ini apa saya akan tertariknya ke AI semuanya jadi saya lihat itu BigQuery itu sudah sangat besar ya tapi yang yang saya kendalanya itu waktu yang waktu saya kan geospasialnya ya Pak ya itu untuk analisis geospasial jadi ke peta-peta gitu itu kan cukup besar itu ya Pak ya nah kita rencananya tadinya pengen upload itu ke query tapi ada kendala terlalu besar jadi itu ada inisiatif lagi gimana storage-nya itu bisa dari Google Cloud nya itu bisa dipebesar gitu mungkin terlalu besar gitu karena berupa image besar gitu Pak mungkin ada inputan gitu Pak ya terima kasih Pak oke oke ya Pak Iqbal ya ya oke ini geospasialnya datanya bentuknya apa Pak formatnya ya rastertif Pak oke berarti itu mau dianalisa menggunakan tools apa nih ya dari Google Cloud nya itu yang dari bisa pakai tensorflow nya atau pakai oh oke atau UI nya ya 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 itu biasanya datanya seberapa gede dulu Pak sekarang kira-kira ada lebih ya berapa ya teraan gitu Pak 1 tera 2 tera nah biasanya gini Pak rekomendasi rekomendasi kita datanya itu dimasukin di Google Cloud Storage dulu gitu kalau di di Google kita nyebutnya GCS gitu Google Cloud Storage ya GCS datanya kita masukkan ke situ sekali aja nge-uploadnya sekali gitu jadi mungkin kalau kita nge-upload data 1 tera ya mungkin 3-4 jam lah ya kalau koneksi bagus tapi itu cuma sekali aja di awal gitu nah nanti untuk mengolah data itu pakai machine learning atau pakai BigQuery atau pakai apapun itu itu kalau saya pakai TensorFlow nanti dari TensorFlow saya yang sudah ada di cloud ya asumsinya ya gitu atau di Google Collab mungkin ya gitu kan biasanya kalau di akademik banyak pakai Google Collab ya dari Google Collab gitu atau pakai virtual machine di dalamnya Google Cloud nanti dari situ baca datanya ke Google Cloud Storage Pak di GCS itu akan lebih cepat gitu nah mungkin sekarang terasa lambat karena datanya kan masih di lokal gitu ya terus saya pakai Google Collab gitu jadi waktu nganalisa data ya pasti nggak akan selesai-selesai karena itu on the fly uploadnya pasti lambat banget tuh gitu jadi biasanya data tadi kita masukkan ke Google Cloud Storage dulu biar ada di cloud dulu gitu mungkin uploadnya agak lama tapi sekali doang dan GCS itu murah banget itu mungkin produknya Google Cloud yang paling murah gitu karena storage ya 1 tera itu mungkin nggak akan nyampe nggak akan nyampe 50 ribu per bulan itu 1-2 tera jadi nanti kalau saya main pakai Google Collab saya bacanya langsung dari GCS gitu Pak itu akan cepat cepat banget gitu untuk training testing validasi dan lain-lain gitu nah tapi mungkin nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan di luar itu ya kita lihat case by case tapi biasanya praktisnya seperti itu sih Pak oke nah saya nggak tahu untuk di Undira sudah ada akses ke konsol Google Cloud atau belum atau masih di Google Workspace gitu ya kalau kalau mungkin belum ada akses ke Google Cloud konsolnya karena untuk bisa upload ke Google Cloud Storage ke GCS itu harus ada akses ke Google Cloud Console gitu nah itu nanti bisa hubungi Mbak Siti Malina lah untuk dibantu bagaimana caranya biar dapat akses ke situ ya oke karena kalau di Google Drive itu agak terbatas ya Google Drive kan itu lebih banyak untuk data bisnis lah consumer grade gitu bukan untuk engineering ya gitu bukan untuk engineering atau akademik mungkin itu Pak Iqbal iya terima kasih Pak oke terima kasih Pak Iqbal atas pertanyaannya memang menarik nih Pak Khoira Amri jadi kami juga di Undira kebetulan saya juga bertanggung jawab di IT-nya Undira kami berkeinginan untuk memindahkan dari cloud sebelah ke Google nih Pak biar satu ekosistem dengan yang sudah kami langgankan juga harapan kami tadi kebuka juga tuh BigQuery itu memungkinkan kita melakukan analisis ini apa ya data yang kita miliki di aplikasi kita sendiri apa ya jadi seperti tadi ya pimpinan pengen tahu mahasiswa aktif berapa tinggal nanti query tadi aplikasi yang Bapak sampaikan itu itu open source ya Pak oh ya itu betul itu ada di GitHub saya Pak silahkan oke boleh Pak kalau nanti ini menarik sekali jadi nanti ini budekan kami kan orang IT itu waduh pengennya gercep itu kalau meng query kondisi dari mahasiswa ya ya nanti harapan kami kalau nanti bisa di implementasikan ke Google cloud itu lebih baik lagi jadi ada rencana kita akan pindahkan ke sana Pak kalau yang tadi Pak yang sentimen itu itu aplikasi basisnya apa ya Pak Python atau yang sentimen itu Pak contohkan ya sentimen itu untuk data engineeringnya pengambilan datanya itu pakai Python oke dengan menggunakan library generatif AI-nya Google gitu ya jadi kita gabung NLP ya Pak itu ya modelnya ya ngaruh processing tapi kita udah gak lakukan NLP lagi Pak karena kita langsung pakai generatif AI-nya aja oke tapi kita gak mentraining model lagi karena generatif AI-nya kan udah punya knowledge itu ya udah juga pakai aja ya menarik itu kalau dulu era berapa itu kita harus sewa jasa itu Pak ya sekarang udah ada disitu ya oke terima kasih Pak wawasan yang sudah diberikan kepada kami mudah-mudahan ini juga manfaat bagi mahasiswa semua mungkin bisa kita akhiri ya Pak ya atas apa yang sudah Bapak sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya mari semuanya beri aplus dulu buat Pak Kairul Amri yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk kita semua ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat oke terima kasih itu saya share github saya Pak oke Pak terima kasih saya langsung gercep nanti saya copy saya download saya sedot Pak oke demikian dari saya Pak Kairul terima kasih sekali lagi sama-sama mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa tanya-tanya lagi Pak ya masalah Google ini dan kesempatan-kesempatan lain yang bisa dikerjasamakan itu saja mungkin dari saya saya kembalikan ke Bu Bias Bu Bias terima kasih Bu Bias terima kasih Pak Giri yang sudah memoderatori acara agenda kuliah tamu pada malam hari ini dan terima kasih banyak Pak Kairul wah tadi banyak banget ya teman-teman mahasiswa yang sudah di-sharing terkait big data itu bagaimana sih pandangan dari Pak Kairul selaku praktisi yang memang ekspert di bidangnya seperti itu teman-teman mahasiswa dan kemudian memang kami mengucapkan dari program studi teknik informatika kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kairul yang telah memberikan memeluangkan waktunya untuk mengisi agenda kuliah tamu pada malam hari ini dan tentunya terima kasih terima kasih juga kepada Pak Habibie kemudian Budianing yang sudah hadir pada agenda kuliah umum ini sebagai pengampu mata kuliah pengendalan big data terspesial juga kepada mahasiswa mahasiswi yang sudah mengikuti kuliah tamu terkait pengendalan big data terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman mahasiswa dalam kuliah tamu ini semoga informasi dan wawasan yang dibagikan oleh yang diser oleh Pak Khoirol tadi dapat meningkatkan pemahaman teman-teman mahasiswa tentang pentingnya big data di dunia saat ini ingatlah bahwa era data ini menawarkan peluang tak terbatas dan keterampilan teman-teman mahasiswa dalam mengolah dan menganalisis data akan sangat berharga mari kita terus belajar dan berkembang dalam perjalanan ini sekali lagi terima kasih dan semoga sukses dalam mengeksplorasi dunia big datanya teman-teman mahasiswa saya Biasulisa Geni perwakilan dari program study teknik informatika mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan Pak Khoirol Amri dan terima kasih banyak terima kasih Pak Giri terima kasih Pak Iqbal terima kasih Budianing dan teman-teman mahasiswa semuanya kami akhiri perkulian agenda agenda kuliah tamu pada malam hari ini kami ucapkan selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak terima kasih teman-teman mahasiswa selamat berlibur libur trahtiba Pak Giri libur trahtiba kita tidak ada libur Pak Giri izin live ya Bu ya silahkan Pak Giri terima kasih ya Pak Giri iya terima kasih Pak Iqbal oke saya izin and